Juga sudah ada aksi yang gak bisa ditunai-tunai lagi Dan seperti yang akan menjadi serangan balasan begitu saja Zare juga buka glow-nya untuk menyelamatkan temannya yaitu Bican Berhasil tertolong tapi keadaannya cukup mendesak Dan dia harus segera regroup lagi di saat yang bersamaan Langsung buka glow-nya juga udah ada krono di sana Pokoknya tembak lagi Masih bisa memberikan perlawanan tapi ternyata tidak Sisa Arsia aja Arsia akan menjadi sang savior untuk temannya Atau Arsia juga akan habis dilalap oleh lawannya Karena lawannya juga sudah melalap habis teman-temannya Itu dia terluar dari area Satu orang berhasil ke pick off Satu jingle shoot yang bagus juga Masih bisa striving Satu lagi kelihatan tuh Bic view-nya masih punya krono di waktu itu Loncat keluar dari krono Oh my God You name it Arsia versus everybody Tapi seperti yang udah ada IC grenade Ada badai salju Di dalam rumah Ball coba ditutup pakai gluol Dan sepertinya dia harus melawan keluar rumah Coba malah masuk ke dalam lagi Dengan upaya yang maksimal Tapi tetap akan diajar dua orang Begit saja oleh guys Sisa satu lagi musuhnya Agak sedikit tersendat Ending dulu Karena sekarang dia harus melawan musuhnya Sisa Hoer Hoer juga akan melawan musuhnya Yang mana musuhnya udah kelihatan Abis parkur Di balik tembok Masih kelihatan di balik jendela juga Nah itu dia Jamjak yang sangat ciamik tentunya Dari seorang Hoer Loncat lagi Berubah jadi ganggu flash Dengan Wukongnya Masih bisa ngekecoh musuhnya Walaupun dia kena banyak damage Masih bisa di gocek-gocek lagi Di bawah-bawah ke dalam Keluar ke dalam Memang mantep Dan pada akhirnya Tapi tetap Jets tidak terkecoh Kali ini Bung Skylar Nah sakit banget zonanya Memaksa dan mendesak mereka semua untuk perang Dan juga udah jatuh lagi Satu orang lagi Ziz disana Charge juga bakal tumbal Sisa Role bakal menjadi korban selanjutnya Mencoba menolong dulu kawannya Masih pegang satu charge booster juga Untuk jaga-jaga Emergensi serangan mungkin bisa terjadi Dan itu yang bermaksud Charge to Z Marga to Z Memang tidak dilakukan lagi Tapi bakal cepat sedian Begitu saja Dan akhirnya Loncat-loncat dengan shotgun 6 keker dan juga tekan terus Masih bisa selamat Tapi aira Satu orang udah mulai jatuh Bersama dengan charge Z Sisa satu orang lagi More Bakal mendapatkan satu pick-off Sisa satu pick-off Di balik sana Di balik parkiran mobil Tuh Udah kelihatan Udah bakalan lari Ini coba dua Ini bahaya Bahaya banget Menanteng maut Di depan mukanya Udah ada grenade Tadi datang Untungnya masih bisa dihindari dengan baik juga Dan Ray Di situ lain harus terkenal Satu orang harus Segera ditolong dengan cepat Tentunya Udah kelihatan juga Bakalan saling memberikan Jual beri serangannya Dan sepertinya Enggak tinggal diam Dari seorang kiboy Udah mulai langsung Memberikan aja lemparan-lemparan Frank Grenator Ditambah Tetsu Udah paling depan Udah nungguin kesempatan Dan dia bakal tau Kalau di depan Bakal ada orang Bakal cepat tembak Dan di charge Dengan charge booster Tapi dua orang ternyata Bakal di eliminasi Begitu ya Taks Tersisa sendiri Disini taksanya Dengan MP5 nya Masih ada foyers juga Dan air foyers Masih siap Dengan charge booster Tembak Dan itu dia berhasil Dapetin satu Tiga bahkan berhasil Dikonfirm Meneliminasi poinnya Untuk first Iya dan kali ini Ternyata tersisa Empat orang dan 12 tim Dua orang sudah terkena Kali ini menyisakan Seorang Black aja Yang bakal coba Untuk survive Dari dua orang Tim empat Sudah ada tembakan juga Dan lebih memilih Untuk masuk ke zona selanjutnya Black gak punya medkit Dia tapi masih punya Empat dual Dan dia sekarang Lebih milih Untuk cari aman dulu Walaupun kita tau Sebenarnya semua orang Akan tertuntut Untuk masuk ke circle terakhir Yang gak di pihak siapapun Circle nya netral Gak berpihak Dan sekarang Udah bakal coba diras Oleh seorang Peyang Tapi Peyang malah Nganterin nyawa Ke arah seorang Black Udah keliatan juga ada Karma Tapi Karma sepertinya Juga akan segera siap-siap Juga lagi regroup Tapi bagus banget Posisinya dari seorang Ming Sisa tujuh orang Dan dua tim Sekarang Tiga melawan empat Apa yang akan terjadi selanjutnya Karena kalau gue perhatikan Sekarang tim tiga Yang malah mendapatkan Keuntungannya kali ini Sekarang tim tiga Lalu tim empat Dia tadi lagi di bawah Lagi off angle Pada tiarap-tiarap aja Dapat kesempatan Kiboy disini Bersama dengan temannya Ternyata Kiboy Gak lama lagi Harus dipik Begitu saja Dimana Skyper juga Sekarang harus mencari Kesempatan untuk Melakukan upaya flanking Masih bisa selamat tentunya Tapi mulai Coba dibuka jalannya Emang dia harus Buka jalan untuk teman-temannya Biar teman-temannya Bisa melesap Dan juga maju Melakukan upaya rush Masuk udah dateng Ke circle terakhir Udah sama-sama depan-depanan Udah sama cek cok Dan juga ngeliat-liat Masih coba tembak Terus satu orang oleh Seorang Jonathan Dua orang mau coba tembak lagi Let's go Lu bisa lihat Satu orang terakhir Di lantai Dua Udah ketar-ketir banget Malah turun ke bawah Bakal menjadi sebatas Malah bisa Disecure balik Dan waduh Charge booster Dari seorang Ryuga Sangat mematikan tentunya Sampai harusnya Berhasil men-secure Seorang mau Tapi ternyata Masih ada satu orang lagi Yang malah berhasil Dipik up dan di end Ini bakal menjadi Fight satu lon dua Tapi harus Hati-hati Gak boleh gegabah Oke nice End dulu Dia bergerakan lantai dua Lantai dua Dia dapet info Bakal dimolemparin Greennya terusnya Oh nice move Dari seorang Ervan Di PPX shot Begitu saja Oleh seorang Chandra Chandra bakal maju lagi Tapi malah terhambat Pergerakannya Masih ada Zare Yang berhasil mendapatkan Satu kesempatan Dan pada era Kalau lu perhatikan Mereka bisa lo Sisa Zare B aja Zare B Udah gak punya keluar lagi Satu lagi Zare B versus Everybody Terima kasih kerana men S E Terima kasih.